Intro Teman-teman di kesempatan kali ini saya punya momen khusus untuk ngobrol mendalam dengan seseorang Mungkin bagi anda beliau bukan siapa-siapa, bukan orang terkenal Namun bagi saya beliau sangat siapa-siapa Kenapa? Beliau sendiri adalah salah satu inspirasi hidup saya Beliau mengalami ujian yang tidak mudah Tujuan dari video ini adalah supaya akhirnya kita semua jangan terlalu lebay gitu loh Hidupku udah berakhir, masalahku berat banget Kenapa ini harus terjadi pada diriku, aku gak terima Aku gak berarti lagi, aku gak berharga Terkadang, sorry to say, itu terlalu lebay gitu loh Saya pun pernah lebay, gak cuman kamu Di masa-masa saya belum dewasa, belum mateng Sekian belas tahun lalu, saya childish, saya lebay juga gitu Setiap orang pernah berada pada titik gak berarti terpuruk gitu Ada Mbak Yeni disini, saya akan ngobrol dengan beliau Saya kenal beliau itu, kalau gak salah ya Tiga tahun lalu ya, di Surabaya saya bikin training Beliau mencolok di batin saya, karena dari kejauhan saya melihat beliau masuk ruangan Mohon izin, mohon maaf, beliau jalannya tidak mudah Karena, ya gak senormal kita, ya punya kaki yang normal Saya gak perlu tunjukkan cuplikannya, karena kekurangan fisik seseorang tidak untuk dipertontonkan Intinya beliau tidak berjalan selancar kita berjalan Lalu setelah itu saya tertanya untuk ngobrol Sharing, curhat, beliau mencurahkan semuanya Sangat membuat saya tertohok ya, bahwa ujian hidup beliau itu sungguh-sungguh tidak mudah Kalau sampai beliau bisa sampai detik ini Wah itu benar-benar kekuatan dari yang di atas Waktu kecil Waktu dalam kandungan ya Ya, orang tuanya tidak menginginkan dia Mau digugurkan ceritanya Mau digugurkan dengan cara tertentu Ya, saya gak tahu apakah kakinya itu akibat dari upaya pengguguran itu atau tidak Saya gak tahu, saya gak mau menebak Tapi Kita melihat ada sebuah kisah yang indah disini, ketegaran hati Sebelum kita mulai ngobrol dengan beliau Kita sering mendengar kata-kata motivator adalah diri sendiri Motivator terbaik adalah diri sendiri Itu salah loh Motivator terbaik Motivator nomor satu di dunia, di alam semesta, di jahat raya Adalah Tuhan Itu motivator terbaik di dunia Sudah gak ada lagi Nah, kemudian kalau bicara motivator kedua, ketiga Ya silahkan Motivator kedua pun bukan diri sendiri loh Bukan Padahal kenyataannya banyak orang gak bisa motivasi diri sendiri kok Ketika terpuruk, terpuruk aja Motivator kedua Terhebat setelah Tuhan Adalah Orang lain Kisah orang lain Yang ujiannya lebih berat Lebih terpuruk Tapi beliau mau tetap bangkit Tetap survive Tetap bertahan hidup Walaupun Tertatih-tatih dalam rasa tidak berharga Tertatih-tatih berjuang untuk tetap merasa Berarti gitu loh Melihat kisah-kisah beliau ini Kita jadi tertegun gitu loh Ya ya, ujianku gak seberat beliau ya Beliau aja bisa bertahan Tetap mau Melanjutkan kehidupan Punya harapan untuk bermanfaat bagi orang lain Masa aku enggak gitu Jadi motivator kedua terhebat di jagad raya di dunia ini adalah Siapa? Orang-orang yang ujiannya lebih berat dari kita Yang memutuskan untuk tetap bertahan hidup Ya Nah hari ini Bagi anda mungkin Mbak Yain ini orang biasa Bagi saya orang luar biasa Saya pribadi ketika saya ada persoalan Gini, semua orang tetap punya persoalan sampai kapanpun Karena hidup ini tempatnya ujian Mau berhenti diuji Ya bisa sih setelah kamu udah dimuliakan Udah mateng, udah dewasa Berarti ujiannya udah kelar Gak ada ujian susulan lagi gitu Setiap orang ada persoalan kok Itu semua pendewasaan Nah waktu saya sedang ada persoalan Saya teringat Mbak Yain ini Mbak Yain ini aja Bisa tegar ya Bisa ikhlas ya Aku malu loh Kalau aku mau galau malu loh Malu banget gitu Bagi kita sama siapa Mbak Yain ini Saya sih mau tanya apa kabar Cuman Saya orang yang jarang nanya apa kabar Karena saya tahu ritual nanya apa kabar Itu akan jawab dengan baik Saya jadi akan memicu orang berbohong Akhirnya Karena Orang menjawab baik juga Ia kan normatif Tapi Saya bersama hindari lah Karena sebaiknya Apa namanya Karena kan saya mengajakkan orang Jangan pura-pura bahagia Ya Kalau hari ini saya gak bahagia Anak gak bahagia Sudah terima Gak bahagia bukan aib Bukan hari yang tabu gitu Baik Mbak Yain ini Saya kena kamu sudah lama Berkesempatan akhirnya bikin video lagi sekarang Saya ingin kamu sharing langsung ke teman-teman Disini Tujuannya adalah untuk memotivasi Kita tidak mengumbar kesedihan seseorang Tidak mengumbar Tanda petik aib lah Kisah seseorang Tidak Tapi Bila tujuannya untuk Meringankan beban teman-teman kita sekalian Saya rasa itu penting Karena setiap kisah Setiap penderitaan Terkadang Allah izinkan Untuk kita itu Bisa Menginspirasi orang lain Silahkan Ya ini Kamu ceritakan Kan sekilas yang saya tahu itu Kamu mau digugurkan Tidak diinginkan Namun tetap lahir Lalu ditinggalkan di rumah sakit Nah kamu lagi bercerita secara lengkap Seperti apa awalnya Silahkan Jadi Waktu itu Sekitar 30 tahun yang lalu Saya lahir di Sebuah rumah sakit swasta di Blitar Dan waktu itu Memang saya terakhir dengan kondisi Prematur Prematur itu 7 bulan 8 bulan gitu Tidak sampai dulu malah 6 bulan 6 setengah Oke Setengah bulan Dan Karena waktu itu Saya nafasnya juga Masih satu-satu Terus Ada masalah dengan Kedua orang tua saya Jadi Akhirnya saya ditinggalkan Itu aja pak Di rumah sakit Itu Ditinggalkan Lalu apa yang terjadi Nah karena Memang Tidak ada Kejelasan Tidak ada Penyerahan apa-apa Dari pihak Orang tua saya Jadi Pihak rumah sakit memutuskan Untuk Mengasuh saya Rumah sakit Memutuskan Mengasuh kamu Aku gak pernah denger ya Diasuh sampai kapan tuh Sampai usia berapa Sampai Ya sampai saya Di rumah sakit itu Ya sampai besar lah Besar itu SD SMP SMA Ya saya disekolahkan juga Sampai SMA Lalu setelah itu Saya juga Bekerja disitu Kamu disekolahkan Dan Mohon maaf Memang dari awal Sudah ada Atau di pertengahan Ada Informasi bahwa Kamu setelah lulus Nanti bantu-bantu disini ya Atau memang Mereka menyekolahkan Itu ikhlas Gak ada Gak ada Gak ada perjanjian apa-apa ya Gak ada perjanjian Tunggu Dibesarkan oleh rumah sakit Teknisnya bagaimana ya Yang ngasuh kamu Siapa yang Ngasih makan kamu Nyuaping Ngeajak kamu main Yang seperti itu Pengasuhannya seperti apa Siapa yang melakukan Gak ada orang tertentu sih pak Cuman Ya Se Adanya mereka Pas Lagi Siapa yang dinas Ya itu yang Yang ngasuh Jadi kamu Dia asuh bergantian Gimana sih itu Kayak ada ruangan khusus Dikasih kamar khusus Atau kamu tidur dimana Gitu coba Kalau dulu Seingat saya sih Waktu kecil Tidurnya ya Sama Pegawai-pegawai Tapi karena Saya juga udah Makin besar Dan memang Ya mungkin rumah sakit Ngertilah Saya juga membutuhkan Tempat Jadi Akhirnya dikasih Kamar sendiri Oke Ketika sudah beranjak Remaja gitu kan Dikasih kamar sendiri Sebelumnya kamu Tidurnya sama Pegawai-pegawai Yang Nginep gitu ya Iya Yang bagian Sif malam gitu Baik Saya pengen tau dong Perasaan persis Seorang bayi Yang mungkin Ditinggal dan gak pernah Ngerasain kasih sayang Orang tua sama sekali Seingat kamu Di memori kamu Rasa Atau ingatan apa Yang Signifikan Artinya Misalkan contohnya Waktu masih kecil gitu ya SD atau kanak-kanak Ngelihat orang Sama orang tuanya Ada sedih Atau bingung Misalkan Kok mereka ada orang tua Kok aku gak ada Bingung kah Sedih kah Takut kah Marah kah Peristiwa apa yang Mengganjal Perasaan Perasanya seperti apa Ya kalau dulu Saya waktu kecil Ya karena belum mengerti Ya mungkin masih belum Belum begitu Kerasa ya Baru mulai Berasanya sih Waktu Remaja Paling gak Saya sekitar umur SMP SMP SMA lah Mulai terasa Jadi saya dulu Kalau melihat Teman saya pulang sekolah Gitu Dijemput teman-temannya Gitu saya mikir Wah mereka Mereka pulang Dijemput Orang tuanya Mereka pulang ke rumah Udah Setelahnya yaudah Sama orang tuanya Kalau saya kan Ya tetap gitu lah Sama Sama banyak orang Mohon izin Kamu waktu itu Dijemput sekolah oleh siapa Pulang sendirikah Ke rumah sakit Waktu itu sih Waktu masih kecil Dijemput Sama kayak rumah sakit Dijemput Kayak di Kesenin Supaya saya bisa Ntar jemput Sama Naik beca Waktu itu Tapi waktu Udah sekitar Menjelang lulus SD Sampai paling lulus Sekolah itu Berangkat sendiri Jalan Mohon izin Kaki kamu yang Bergeraknya tidak normal Itu memang Mohon maaf Sudah Sejak lahir kah Atau baru belakangan SD SMP gitu Sejak Lahir Lahir Jadi kalau kamu pulang Sendirik becak itu Perlu perjuangan besar berarti ya Pakai tongkat kah Atau bagaimana Enggak pernah Pelan-pelan aja gitu ya Oke Jadi melihat teman-teman kamu Dijemput orang tua Ada kayak rasa sedih gitu ya Ada pertanyaan dong Papa mamaku kemana ya gitu Apa bayangannya di batin kamu saat itu Papa mama kok jahat Atau papa mama dimana Papa mama tau gak aku tuh disini Atau papa mama gak tau aku disini Atau malah tadi persepsinya malah Papa mama tuh jahat gitu Gimana Perasaan seperti apa Ya aku itu saya pasti Ikrinya Mereka sebenarnya dimana Mereka sebenarnya dimana Dan itu yang bikin Saya Akhirnya mencoba buat Mencari Berusaha mencari Akhirnya Kamu memang mencari kah Iya Coba diceritakan Jadi waktu itu Ada karyawan rumah sakit yang bilang Kalau Ayah saya Punya teman Ayah kamu punya teman Di Blitar Di Blitar Jadi saya Menghubungi temannya itu Saya bilang Kalau Waktu saya ditanya Ini siapa Saya bilang Saya anaknya teman bapak Yang dulu di tingkat di rumah sakit Dan waktu itu Waktu itu Saya langsung Malamnya Saya langsung Ditelepon sama Ayah saya Oke Malamnya Ayah kamu Telepon kamu Apa isi Pembicaraannya Itu usia Berapa SD SMP SMP Kamu ditelepon dong Apa yang Beliau Sampaikan Ya waktu itu Beliau bilang Ya aku Aku ini Ayah Kandung kamu Oke Ya terus Setelah Ya Telepon Sekitar Dua minggu Beliau datang Datang ke belitan Beliau Ayah ibu saya kan Dua-duanya orang Surabaya Jadi Ya mereka dulu tuh Memang ke belitan Sorry beliau itu Waktu itu Meninggalkan kamu Di rumah sakit Kamu tau gak Alasannya apa ya Mereka Mohon maaf Berceraikah Atau gak Menginginkan Kamu karena Hal lain Ya memang Ya memang Ya memang Anak yang gak diharapkan Anak yang gak diharapkan Anak yang gak diharapkan Dan Mereka memang Hubungannya memang Bukan Bukan suami Istri lah Kalau saya bilang Oh jadi Ya beliau Berkali-kali bilang Meminta saya lah Ikut dengan beliau Tapi waktu itu saya Belum mau Karena Gak mau lah Karena Ya masih asing Gak ada gambaran Jadi Ya Di peluk juga Di peluk Di cium Waktu di peluk Mohon maaf Apa perasaan kamu Seperti ada terisi Jiwa yang kosong Gak terisi Atau itu Itu juga bingung Hampa juga Biasa aja Bingung juga Kamu kemudian bilang Tidak mau ya Tidak mau ikut Apakah beliau marah Atau beliau masih Membujuk Atau beliau ya Akhirnya pergi Ya Waktu itu saya Saya sih bilangnya Saya belum siap Saya minta waktu Ternyata juga Beliau waktu itu Datang kebelitan juga Cuma dua kali Beliau kebelitan Waktu itu Hanya untuk kamu Iya Oke Beliau itu Setahu kamu Waktu itu Sudah menikah Menikah lagi Menikah lagi Sudah punya anak gitu Mohon maaf Soal mama Apakah kamu pernah Mencari mama Ternah juga Gimana tuh Jadi dulu Saya mencarinya Lewat facebook Lewat facebook Dan Dan beliau Saya bilang Jadi kamu ketik Nama mama kamu Di facebook ya Terus muncul Terus direct message ya Iya Oke lalu Saya bilang ke beliau Kalau Saya ini anaknya Yang udah ini Tinggalkan Dulu Ditarik Oke Apa jawaban beliau Beliau Gak mau mengakui saya Pak Boleh tau gak kalimat Persisnya apa Jawaban beliau Mohon maaf Iya Dia bilangnya Mau kamu tuh apa Mau kamu tuh apa Ya mau kamu tuh apa Udah Jalan Apa Jalani aja Hidup Hidup kamu Seperti kamu menjalani Hidup kamu sekarang Aku juga Disini juga Menjalani Hidup Seperti yang Ya jadi Dia jalani sekarang Udah gak mau Dia bakal juga bilang Kalau Saya tuh hampir Merusak masa depan Mamamu bilang Kamu Hampir Merusak masa depannya Yakin mamamu Ngomong gitu Di facebook Apa perasaan kamu Waktu mamamu bilang begitu Marah Sedih Biasa aja Marah Marah Terus kamu hanya Marah dalam hati Atau kamu Apa Membalas chat itu Dengan amarah Atau gimana Atau Sumpet saya balas Dengan amarah Saking gak habis pikir Kok mama menolak Jadi mama gak ngakuin kamu Kamu diharapkan Jangan ganggu beliau Jadi kamu lebih berkesan Pada ayah kamu Anak ayah masih Mau welcome kan Mohon izin Apakah ayah masih hidup Kamu dapat kabar Tentang ayah Terkininya kapan Terkininya waktu Saya umur 24 tahun Itu Jadi temennya Waktu itu Anaknya ngelahirin Di rumah sakit Itu Istrinya Ngedatengin saya Dan Ya beliau bilang Kayaknya kamu udah meninggal Apakah karena penyakit Atau karena memang Apa perasaan kamu Waktu tua papa meninggal Ya kaget Kaget Ada sedih Ada Perasaan sedih Ada Berarti ini Apakah pertama kali Kamu merasakan cinta Karena di awal Waktu ayah datang Kan peluk Biasa aja tuh Data rampa kan Ketika tau Papa sudah Tiada Itu bisa sedih Sedih kan Kalau menurut saya itu Adanya Sudah mulai tumbuh Cinta gitu Kalau kita gak cinta Gak mungkin sedih gitu Apa yang kamu sedihkan Menyayangkan bahwa Kok waktu itu Aku tolak Tawaran ayah Gak ikut beliau Atau apa Gitu Sekali ini Saya menganut bahwa Antara alam Dunia ini Sama alam yang Gak kasat mata itu Ada jembatan Andai Ayahmu sekarang Mendengarkan kamu Ya mungkin untuk sedikit Mengurangi rasa bersalah kamu Tapi saya meyakini Yang akan kamu sampaikan nanti Tuhan akan sampaikan pada ayahmu Andai ayahmu Ada di ruangan ini Dimana kita sedang record ini ya Andai kata Atau andai kata Tuhan akan menyampaikan pesanmu Kepada ayah Nantinya Saya gak tau seperti apa Coba ucapkan sesuatu untuk ayah Apapun Supaya kamu lega Akhirnya untuk ayah Ini minta maaf Minta maaf Minta maaf banget Lo gak mau ikut sama ayah Ayah maik-maik disana Ini bisa juga diri Sampai sekarang Nggak usah khawatir Terima kasih udah Udah menyagai ini Dari Dari sana Mungkin kamu ingin bilang Aku sayang ayah Mungkin Enggak Belum bisa menyampaikan itu ya Mama Mungkin masih Masih hidup ya Mama ya Enggak menutup kemungkinan Saya sih berharap Ya Saya berharap ada keajaiban dari Tuhan Semoga suatu saat video ini Mama kamu nonton gitu loh Ya Ini hak kamu sih untuk ngomong apapun Mama Andai kata Mama nonton ini Mohon jangan abaikan Seperti kau pernah mengabaikan Chatnya dia di Facebook Sekian tahun lalu Mohon dengarkan Mama ya Mungkin mau Ucapkan sesuatu untuk Mama Ya singkat aja ini Nggak mau Kenapa kamu gak mau ucapkan sesuatu Apakah Daripada aku marah-marah Berdosa Atau Aku I have no idea Aku gak punya ide apa-apa Untuk ngomong ke Mama Yang mana Nggak mau karena enggan Atau Nggak tahu apa yang mau diomongin Pertama atau yang kedua Yang pertama memang gak mau Enggan Yang kedua emang Ya mau sih mau ngomong sesuatu Cuman gak tahu apa yang mau diomongin Pertama atau kedua Nggak ada Nggak ada yang mau diomongin Wah orang tua Ada yang sampai segininya loh Kepahitan sama orang tua Sampai Ngomong sesuatu aja tuh gak bisa Karena emang Yang mau ngomong apa juga Bingung gitu Ini Teman-teman Kamu jangan salah paham ya Video ini tidak untuk mengumbar kesedihan Tujuan saya hadirkan ini jelas Untuk jadi motivator kita Kenapa? Ada hal-hal yang aku gak bisa motivasi kamu Karena aku gak ngalamin Jatuhnya om do Ngomong doang Untuk hal-hal seperti Orang tua kamu nyakitin kamu Mungkin aku gak bisa terlalu nolong kamu Tapi ya ini bisa Ya ini disakiti udah mentok banget nih Gak cuma disakiti Ditinggalkan Dibiarkan Ditolak Wah lebih-lebih dibanding Orang tua kita Menyakiti kita Beliau kalau nasihatin kamu Menyampaikan inspirasi Beliau gak om do Beliau ngalamin Ujiannya lebih berat Karena saya meyakini Barang siapa Ujiannya lebih berat Dia dapat kepercayaan Untuk menolong orang lain Yang dalam ujian yang lebih ringan Ya ini Tidak perlu kata-kata bagus Keluar dari kata Dari mulut kamu Hanya perlu dari hati Kata-kata sederhana Namun dari hati gitu Andai ada teman-teman Sekarang yang sedang nonton video ini Sedang marah pada orang tuanya Mungkin Dibentak orang tuanya Atau Mendapat ketidakadilan dari orang tuanya Disakiti Diabaikan orang tuanya Sampai yang galau banget Sampai ada yang melukai diri loh Belakangan banyak Di instagram saya itu Oh pak Tolong dong Minta tips Aku tuh mengalami self-injury Menyakiti diri sendiri Ada yang karena cinta Putus cinta Ada yang karena Orang tua terlalu menyakiti Sehingga self-injury Menyakiti diri sendiri Bagi teman-teman yang sekarang Sedang kecewa Tertekan karena orang tua menyakiti Kamu sangat berhak Untuk memberikan motivasi Karena kamu mengalami Yang lebih berat Mau say something mungkin Ya ini kepada teman-teman Untuk Ya saya gak bisa Punggir kita realistis Sampai ada yang membunuh diri loh Nah saya gak bisa Nolong kamu Karena saya gak ngalamin Ya ini sangat mampu Nolong kamu Karena ujiannya lebih berat Untuk teman-teman Mungkin mau sampaikan sesuatu Ya untuk teman-teman Yang lagi Yang lagi Yang lagi banyak masalah Ya tetap kuat Tetap semangat Ya Ya karena Se Berat-beratnya masalah kita Nanti pasti Adi dan keluarnya Amin Ya liat aja sekitar Hidup pasti Banyak yang lebih berat Dan Bisa bertahan Ingat ya Ya ini mengatakan apa Di sekitar kita Pasti ada yang lebih berat Ujiannya Namun bisa bertahan Kata-kata ini Saya pun gak akan lupa Semua hidup Kenapa Karena yang nyampein Berhak Yang nyampein Kata-kata mutiar tadi Berhak Dia ngalamin Kalau saya ngomong ke kamu Belum tentu saya berhak Karena saya Mungkin ujian saya Gak sebesar ujian kamu Sorry ya Saya tuh gak terlalu Mempan Kalau ikut Ceramah motivasi Sekian jam Gitu Namun oleh seorang Yeni Yang mengalami kisah Yang gak muda ini Dia ngomong satu kalimat pun Dan Terukir Di batin ini Seumur hidup saya Ya ini satu lagi Ini mungkin tuh Orang tua yang Suka marah-marah Ke anak Punya anak Anak adalah rejeki Namun dimarah-marahin Disakiti Mohon disampaikan Pada orang tua Yang suka memarahi anak Mungkin ada yang Mau kamu sampaikan Karena bagi saya Anak adalah nugrah Untuk para orang tua Ya Disayang ilah ya Anaknya Jangan dianggap Jangan dianggap Enggak berharga Bahkan sampai Ditinggalkan Karena kalau Sampai ditinggalkan Sampai ditelantarkan Ditinggalkan Itu rasanya Benar-benar Sakit banget Supaya Sampai mengalami Yang saya alami Baik Memang gak merasa Punya orang tua Baik teman-teman Yang dipanti Asuhan Atau yang Yatin piatu Tapi tidak Dipanti Asuhan Dari kecil Mungkin diangkat Oleh orang lain Namun mungkin Dizulimi Dengan berbagai Kasusnya Untuk teman-teman Yang tanda petik Senasib dengan Kamu Sepatah Dua patah Kata dari kamu Pasti Akan Meringankan Beban Karena kita yang Seujian Biasanya bisa Sharing sesuatu Mohon berkenan Menyampaikan Dengan teman-teman Yang juga Etin piatu Gak pernah Merasakan Keseorang tua Yang seujian Dengan kamu Ya Untuk teman-teman Di luar satu Yang mungkin Mengalami Seperti yang saya Alami sekarang Saya juga bisa Pesan Yang semangat Terkuat Karena Ya Kalau saya Selalu yakin Ya Pasti Nanti Ada Maksud Di balik Semua ini Jadi Jalani Hidup Jalani hidup Yang sampai Yang sampai Menyerah Ada maksud Tuhan Di balik Semua ini Wow Sama seperti Hari ini Mungkin Selama ini Ya ini Gak paham Kenapa Terjadi Tapi hari Ketika Saya akan Posting ini Di Youtube Banyak orang Akan Diringankan Bebannya Karena Persoalan kamu Ujian kamu Mungkin ini Maksud Tuhan Kamu mau Dijadikan motivator Bagi orang lain Dengan Ujian yang sama Ya ini Sorry Kita belak-belakang Aja Untuk di posisi Kamu Sangat bisa Sangat mungkin Untuk berpikir Belum dirilah Apalah Pernah kepikiran Terus apa yang Buat kamu Tetap Aku gak mau Bunuh diri Aku mau tetap Bertahan Apa motivasinya Apakah udah Kebayang Suatu saat Ingin menguatkan Orang lain Atau ya Aku ingin Menjalani hidup aja Mau berjuang aja Tanpa tujuan Yang bikin Saya betat Saya bikin Ingin lihat diri saya Patusan Bisa berhasil Amin Wow Kebayang gak Dengan ujian Seperti ini Seorang wanita Yang lembut Tetap punya keinginan Mau mencapai sesuatu Ingin berhasil Luar biasa gak tuh Kita-kita ini loh Yang mohon maaf Sempurna Kalau sampai putus asa Gak punya harapan Untuk berhasil Kok kayaknya Kita harus malu Sama beliau Sorry ya Saya ngomong ekstrim Saya realistis aja Untuk seperti ini Ujian seperti ini Gak punya kasih sayang Dari orang tua Begitu sedihnya Terpuruknya Untuk beliau Merasakan putus asa Gak punya harapan lagi Itu pun normal Sebenarnya Kita gak boleh menggurui Jangan gitu Kamu jangan gitu Gak boleh kita menggurui Kita gak berhak Kita gak ngalamin Saya ulangi Untuk beliau Merasa gak mampu Merasa putus asa Itu pun wajar Normal Tapi ini gak normal Ini luar biasa Beliau yang sangat berhak putus asa Sangat berhak untuk menyerah Tapi Memilih Untuk Aku ingin berhasil Mau izin ya ini Apa yang kamu lakukan Kegiatan kamu sekarang Apa? Sekarang saya Menulis Novel Menulis novel Ini novel yang Memang dari Udah lama Menulis novel Atau baru belakangan Baru bikin Udah Udah terbit satu sih pak Bisa kesih Judulnya apa novelnya? Judulnya Cahai Cahai ya? Karya kamu sendiri ya? Karya Yeni Apa nama lengkap kamu? Di buku itu Terteranya? Kalau nama pena saya Yeni Sani Yeni Sani Bisa kamu Ini Eja huruf-huruf Y-E-N-I-S-U-N-N E-S-U-N-N-Y Nama novelnya? Cahaya Seperti yang di layar ini Anda lihat Ini foto bukunya Novelnya Judul dan nama pengarang Saya Harap Anda bisa beli novel ini Jangan berburuk sangkanya Ah ujung-ujungnya promosi No, no Kita berbaik sangka Beliau mencari nafkah Hanya dari menulis novel Anda tahu sendiri novel itu Selaku apa sih? Novel itu baru laku Laris banget Penulisnya bisa kaya raya Kalau penulis besar Mari kita Bantu beli novel beliau Ada di Gramedia kah? Di toko buku? Atau hanya dijual terbatas? Manual distribusinya Atau gimana? Itu karena saya Menerbitkan Lewat penerbit ini Jadi Kalau untuk beli Harus Lewat penerbit ini Baik Saya cantungkan juga Di layar ini Anda mohon lihat di layar Ini ada nomor penerbit Bisa pesen ke penerbit ya Ada marketingnya kan Anda silahkan WA atau SMS Ke situ Biasanya WA atau SMS? WA Pesan Mau pesen novelnya Mbak Yeni Berjudul cahaya Saya pun akan pesan Untuk saya bagikan Gini Kalau kita mau baca Beli ini Untuk orang lain Ya Di dunia ini Banyak loh orang yang gak minta-minta Tapi beliau memilih Menjual sesuatu Mohon maaf ya Saya pernah ke suatu desa Gitu ya Saya melihat ada seorang Yang mohon maaf Cacat Saya tergerak hati saya itu Memberi sesuatu Kepada beliau Memberi uang Cuma saya mikirnya panjang Tersinggung gak ya Saya mikirnya panjang Serba salah gitu Tapi akhirnya Ya udahlah Daripada nanti saya Udah pergi Saya masih bersalah Kok saya gak Berbuat sesuatu Akhirnya Udah ngomong baik-baik gitu Ini seorang bapak Pak mohon izin Pak mohon izin Maaf saya lancang Ini ada sedikit rejeki Ditolak loh Gak mau mas Mas kalau mau Ini beli dagangan saya Aduh Betapa hatinya Saya malu loh Saya malu Artinya Ada orang yang hatinya Mulia banget Mulia tidak hanya soal Kita pada orang lain Mulia juga kita pada diri kita Ada loh orang yang gak mau nerima Gitu loh Aku akan dapat rejeki Dengan karyaku Dengan daganganku Selama ya ini Kenal aku Tiga tahun ini Gak pernah Minta uang sama aku Minjem juga gak pernah Padahal Dia cukup mengenal aku Kita sudah bersahabat lama Mohon maaf Mohon maaf ya Mohon maaf Andai kata dia Minjem atau minta Saya pasti akan berikan Ya mohon maaf Ini cuma Bukan saya ria Enggak Cuma memberitahu bahwa Ya ini sama sekali Gak manfaatin siapapun Gak pernah Orang mulia seperti ini Luar biasa loh Dengan bapak tadi Yang saya ketemu juga Artinya Banyak orang di dunia ini Beliau mengalami Tanda petik kesusahan Tapi beliau gak mau Punya mental Minta-minta Saya hanya minta Anda tolong beli Beli novelnya Ya ini minta tolong Anda mau Meringatkan beban Pun berupa uang Mungkin beliau pun Gak mau terima Gitu loh Mohon bantu beli novelnya Saya gak diuntungkan Jual 3.000 perak Satu buku Saya minta tolong Bantu beli novelnya Ya ini cahaya Ya minta tolong ya Walaupun kamu ngecap Ah dia ini Ujung-ujung jualan Silahkan Berburuk sama sama saya Gak apa-apa Yang penting sehari ini Bisa nolong orang Silahkan Dalam hidup ini Kita gak bisa Berhak Semua orang suka sama kita kok Oke Kita sudahi video ini Saya ingin sampaikan Satu hal Saya sendiri terberkati oleh Yeni Mulai hari ini Kalau saya mau galau Untuk hal-hal yang gak penting Malu banget saya Malu sumpah Malu banget Ujian ku ini Gak seujung kukunya Ujian ini Kalau andai kata saya Jadi Yeni satu jam aja Gak akan sanggup Gak akan kuat Gak kuat Gak kuat Gak bisa Jadi Yeni Lebih kuat dari saya Keliatannya beliau menangis loh Saya kayaknya gak menangis Tapi anda harus ingat Yeni lebih kuat dari saya Jiwanya Karena saya di posisi Yeni Belum tentu mampu Pesan terakhir saya adalah Jangan berlebihan dalam Melihat sesuatu Masalah Kamu putus cinta Kamu di PHK Pasangan berhianat Rejekimu diambil orang Ditipu teman Apapun lah apapun Kalau sampai kamu berpikir Mau bunuh diri Saya rasa itu berlebihan Kan ada orang Seperti Yeni Yang dicampakkan Dari lahir Bayangkan Perasaannya seperti apa Coba Perasaan dari bayi Dari balita loh Sampai Waktu dipeluh air Itu kayak datar Kayak Kadang gak mengenal cinta Kayak apa tuh cinta Gitu loh Yeni boleh gak aku Tampilkan Instagram kamu Siapa tau ada teman Ada orang yang berteman Sama kamu ya Kamu tinggal di Blitar ya Teman-teman yang mungkin Di Blitar Atau sekitar Jawa Timur Siapa tau mau silaturahli Mau berjumpa Yeni Ngobrol Ya ngopi Ya ngeteh Ngeju Siapa tau Mau jadi sahabat beliau Siapa tau Kan saya percaya Follower saya Banyak yang Berhati baik Banyak banget Ini IG nya Yeni Mohon di follow Bisa DM-DM Berbagi suka duka Boleh Yeni ya Nah Andai kata suatu saat Ada teman kamu Dengan ujian yang sama Orang tua Menyakiti dia Atau mungkin Menelantarkan dia Kamu mungkin bisa Minta bantuan Yeni Untuk sharing sama dia ya Karena Kisah Yeni Dan Semua ketegarannya Ini sangat mampu Memotivasi temanmu itu Karena beliau ngalamin gitu Dedi Susanto gak bisa nolong Karena Dedi Susanto gak ngalamin Dalam hidup ini Kita kalau ngalamin sesuatu tuh Ada takdir bahwa Sesuatu itu Tuhan mempinjam Untuk kita nolong orang Dengan ujian yang sama Kelak Sampai kita mengalami sesuatu Ada destiny nya Every scar Has its own destiny Every scar Has Has its own destiny Setiap luka Baik di fisik Maupun di jiwa Itu ada takdirnya Wah ini keren banget Saya ulangi ya Every scar Scar itu bekas luka Every scar Has its own destiny Setiap luka Baik di fisik Maupun di jiwa Itu ada takdirnya Untuk sesuatu Dan takdirnya adalah Untuk kita menolong seseorang Dengan luka yang sama Kalau Tuhan Mau pinjam kamu Untuk menolong orang-orang tertentu Ada ujian yang kamu harus lalui Supaya kamu ketika nolong Kamu bisa empatikan Kamu ngerasain Apapun masalah kamu sekarang Teman-teman Suatu saat Tuhan akan pinjam Semua pengalaman dan rasa ini Untuk kamu menolong seseorang Dengan pengalaman yang sama Ujian yang sama Orang lain gak bisa nolong dia Di edisi satu Gak bisa nolong dia Kamu yang mampukan Kamu ngalamin Bukan aku yang nolong dia Omdo jatuhnya Omong doang Omong ngomong doang Deh Lu gak ngalamin Ya ya Aku terima dengan Berbasan hati Ya aku ngalamin Sorry sorry Aku gak bisa nolong kamu Yeni ya Aku mau kenal ke Yeni Ke kamu ya Yeni siap untuk Sharing via DM ya Siapa tau ada yang Juga lagi sedih Yeni mau jadi teman berbagi Boleh ya Yeni sangat baik hati orangnya Saya udah kenal beliau lama Sangat baik hati beliau Ya Terima kasih teman-teman ya Kamu yang mau nonton Sampai habis tuh Aku bangga banget Punya teman-teman Seperti kalian Terima kasih banyak Terima kasih Dikala di Youtube Di TV Tayangan alai sensasional Kalian memilih nontonan Yang seperti ini nih Yang gak ada hiburannya Yang gak ada lawakannya Sampai akhir Terima kasih Terima kasih Mohon tetap subscribe Channel Kuliah Psikologi Banyak hal Bermanfaat yang akan Kita dapatkan Terima kasih ya teman-teman ya Ini Kami Saya dan yang nonton Memberikan doa Rizky buat kamu Agar dimudahkan Bahagiamu Dilancarkan urusanmu Dan kami doakan Saya pribadi doakan Penonton ikut aminkan ya Kami doakan Kamu akan dapat Suami Yang membahagiakan kamu Yang sayangin kamu Yang lindungi kamu Biar kamu Diperkenalkan Dengan cinta Cinta itu ada loh Karena di masa kecil Sampai sekarang Kamu gak merasakan cinta Sampai-sampai Dipeluk ayah kamu aja Kamu berasa hambar Sampai-sampai Aku minta kamu Ngomong suatu ke mama aja Kamu gak mengomong Semoga Kami doakan Kamu punya suami Yang menyaingi kamu Terima kamu apa adanya Dan kamu akan bahagia Merasakan cinta Amin Mama yang nonton acara ini Mamanya Yeni Mama kandung Yeni Mama Mohon izin mama Gak mau Bermaksud menggurui Kalau bisa cari Yeni Ya mama ya Paling gak seumur hidup Yeni pernah ngerasa Punya mama Untuk sekali aja Mama datang Untuk peluk mama Yeni sekali aja peluk Udah Aku hanya mohon itu mama Peluk Yeni sekali aja Setelah itu mama Mau pergi Mau apa-apa silahkan Karena aku ingin Paling tidak Yeni Pernah ngerasa di peluk mama sekali Tolong ya mama ya Terima kasih Pernah ngerasa di peluk mama Pernah nero Setelah itu Pernah ruk Pernah da Siapa-tunggu Siapa me selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati